LSM gerakan jalan lurus bersama petani menggeruduk gudang PT Pusri untuk memperoleh penjelasan tata niaga dan distribusi pupuk hingga sampai pada petani. Dengan dikawal oleh petugas keamanan, mereka diterima oleh Kepala Gudang Pupuk PT Pusri. Dalam audiensi, mereka mengeluhkan terkait distribusi pupuk di Kabupaten Pati sangatlah buruk. Walaupun distribusi selama ini sudah menggunakan kartu tani, namun kartu tani ternyata belum bisa mewujudkan distribusi pupuk menjadi baik. Selain distribusi, para petani juga mengeluhkan harga pupuk yang tidak stabil. Harga eceran tertinggi pupuk adalah Rp95.000, namun di tingkat pengecar bisa menjadi Rp135.000. Jadi perutani itu adalah wilayah tanah yang mestinya fungsinya untuk mengendalikan banjir dengan tanaman-tanaman keras, namun oleh masyarakat dialih fungsikan untuk tanaman padi dan jagung. Nah, di situ tidak mendapatkan kuota pupuk, namun oleh petani akhirnya terfaksa cari pupuk dan mengambil kuota pupuk dari desa sebelah. Nah, terjadilah karena mereka tidak mendapatkan kuota tersebut, maka mereka berani membayar dengan harga mahal. Harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu dilaksanakan saja. Karena kalau HET-nya Rp90.000, kenyataannya harga jualnya sampai Rp135.000 atau Rp115.000, Rp110.000 ini kan sudah tidak soal dengan ketentuan. Padahal ini barang-barang subsidi. Nah, subsidi itu punya pengertian politik untuk memperkuat teman-teman petani, di mana petani itu merupakan penyangga negara ini. Sementara itu, Kepala Gudang Pupuk PT. Pusri tidak mau berkomentar banyak terkait apa yang dipertanyakan para petani. PT. Pusri memastikan hanya melakukan distribusi pupuk sesuai dengan data yang masuk. Kalau untuk fungsi saya ini, Pak, cuma untuk melayani, keluar masuk pupuk saja. Kalau sudah di luar, saya tidak tanggung jawab. Bukan ada petugas sendiri. Cuma itu saja yang bisa saya jawab. Berarti terkait distribusi saja, Pak? Iya, cuma masuk, keluar saja. Kalau sudah keluar gudang, sudah lepas. Ada terkait paketan-paketan tadi? Tidak jauh itu, Pak. Bukan kapita saya, ada sendiri petugasnya. Petugasnya tidak datang. Nah, belum datang. Tapi di sini juga? Sekarang dia digerobohkan. Tata niaga pupuk menjadi sebuah keniscayaan, dikala petani sangat membutuhkan pupuk. Hal itu seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk bisa membenahi tata niaga dan distribusi agar tidak merugikan petani. Heri Purwaka, Kabupaten Pati, melaporkan untuk CTV Network.